Reaksi menohok Dahlia Polen didoakan dapat hidayah masuk Islam lagi. Dahlia Polen kembali memberikan reaksi terhadap netizen yang menyinggung soal agama yang dianutnya. Kali ini, istri Fandi Christian itu menanggapi komentar yang memintanya kembali pindah ke agamanya yang semula yakni Islam. Sebelumnya, Dahlia Polen juga sempat memberikan reaksi terhadap pertanyaan netizen yang mempertanyakan apakah dia memperbolehkan anaknya pindah agama seperti dirinya. Lantas bagaimana tanggapan Dahlia Polen saat diminta memeluk agama Islam lagi? Simak penjelasan berikut. Dahlia Polen beberapa waktu lalu sempat menanggapi pertanyaan netizen di Instastory-nya tentang kemungkinan sang anak memutuskan untuk pindah agama sama seperti dirinya. Dahlia pun mengaku tidak masalah. Dia akan memberikan kebebasan pada anak-anaknya untuk memilih agama yang dianut. Karena menurutnya, urusan hati setiap orang dengan Tuhan tidak bisa dipaksakan. Kali ini, Dahlia Polen kembali mendapat komentar yang menyinggung soal agama. Hal tersebut tampak dari komentar yang ditinggalkan netizen di postingan laman Instagram ibu tiga orang anak itu. Dalam unggahannya, Dahlia tersenyum manis memamerkan pelukan dan ciuman dari Fandi Kristian. Foto itu pun dibagikan Dahlia Polen di momen aniversari mereka yang kelima tahun pada tanggal 24 November 2020 lalu. Happy Aniversari! Lima tahun menikah dan dikaruniai tiga anak yang cantik hingga tahun-tahun mendatang, tulis Dahlia Polen mengiringi postingannya. Selasa, tanggal 8 Desember 2020. Di kolom komentar itulah, seorang netizen malah mendoakan Dahlia Polen agar mendapat hidayah dan kembali memeluk agama Islam. Semoga diberi hidayah untuk kembali sujud kepada Allah, tulis netizen. Artis 23 tahun itu pun memberikan balasan menohok terhadap komentar tersebut. Dia dengan santainya meminta netizen tersebut untuk melanjutkan bisnisnya dan tidak perlu ikut campur dalam masalah agamanya. Jualan aja deh mendingan, balas Dahlia Polen singkat. Tanggapan Dahlia Polen itu pun menuai pujian dari pengikut Instagramnya yang lain. Mereka juga meminta Dahlia tidak menanggapi nyingiran netizen tersebut. Entap ska uleh, gosah dengerin, komentar netizen. Seperti diketahui sebelumnya, Dahlia Polen sempat mengebohkan publik dengan kabar pernikahannya bersama Pandi Kristian di tahun 2015 lalu. Tidak hanya terkait keputusannya menikah di usia yang sangat muda yakni 18 tahun dengan perbedaan usia 12 tahun, Dahlia Polen juga disorot karena pindah agama dari Islam ke Kristen, mengikuti keyakinan sang suami. Terima kasih telah menonton!